Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United babak belur di markas Manchester City dalam lanjutan Premier League 2022-2023 Pada hari Minggu 2 Oktober 2022 Setan Merah menelan kekalahan dengan skor 3-6 Di Etihad Stadium Bursa transfer Januari nanti menjadi waktu yang tepat bagi MU untuk memperkuat tim agar tidak melakukan kesalahan yang sama Setidaknya ada 5 posisi yang wajib diperbaiki setan merah Yang pertama, Keeper Jika Eric Ten Hag menginginkan Manchester United bermain dari belakang seperti Man City Dia perlu merekrut keeper baru pada bulan Januari 2023 David De Gea telah menjadi keeper yang fantastis untuk setan merah Dia telah membuat kurang dari 500 penampilan di semua kompetisi sejak kedatangannya dari Atletico pada tahun 2011 Namun keeper asal Spanyol tersebut terlihat tidak cocok dengan skema permainan yang diusung Ten Hag Sejauh ini, MU sudah dikaitkan dengan sejumlah keeper seperti Di Ilan Meslier, Emiliano Martinez, hingga Jordan Vickford Yang kedua, Bekanan Diogo Dalot berhasil mengukuhkan dirinya sebagai Bekanan pilihan pertama Eric Ten Hag Pemain asal Portugal tersebut menunjukkan performa yang mengesankan pada awal musim 2022-2023 Meski begitu, kemampuan bertahan Dalot masih dipertanyakan Dia mengalami kesulitan saat melawan Gabriel Martinelli dalam melawan Arsenal Dan tidak mampu membendung pergerakan Jack Grealish di derby Manchester Manchester United membutuhkan Bekanan yang bagus dalam bertahan dan menyerang Mereka dilaporkan tertarik kepada Van Dersen dari AS Monaco Yang ketiga, Bek Tengah Pertahanan MU sangat bobrok Setan Merah sudah kebobolan 14 gol dalam 7 pertandingan di musim ini Lisandro Martinez dan Rafael Varane sebenarnya mulai membentuk duet lini belakang yang menjanjikan Namun pemain asal Francis tersebut sempat rentan cedera Rafael Varane sepertinya tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang Manager Setan Merah harus merekrut Bek Tengah lainnya di bursa transfer Januari mendatang Yang kedua, Gelandang Eric Ten Hag sering menurunkan duet Christian Eriksen dan Scott McTominay pada awal musim ini Namun keduanya gagal menunjukkan mendominasi di lini tengah saat berkunjung ke Markasman City KC Meiro sepertinya akan mendapatkan peluang lebih banyak dalam beberapa minggu mendatang Namun MU bisa dibilang perlu mendatangkan gelandang lain pada bulan Januari Gelandang Barcelona, Frenkie De Jong menjadi target utama Ten Hag di bursa transfer musim panas kemarin MU mungkin bisa mencoba merekrutnya lagi pada bulan Januari mendatang Yang kelima, Penyerang Marcus Rashford memimpin lini depan MU dan mendapatkan pujian setelah mencetak dua gol melawan Arsenal dan satu gol saat bersual Liverpool Tapi semua gol itu dicetak lewat serangan balik dan dia sering kesulitan saat tidak punya ruang untuk berlari Sementara Anthony Martial masuk datang dari bangku cadangan dan mencetak dua gol melawan Man City Namun Martial dan Rashford termasuk pemain yang cukup apokerap dengan masalah cedera Cristiano Ronaldo kini menghuni bangku cadangan dan bisa meninggalkan klub di bursa transfer Januari Karena itu, MU perlu mendatangkan jurugador baru dan sudah dikaitkan dengan sejumlah pemain seperti Gonzalo Ramos dan Ivan Tuny Playmaker Manchester United Bruno Fernandes meminta rekan-rekannya untuk melupakan hasil buruk melawan Manchester City Sang Playmaker ingin setan merah kini fokus untuk melawan Omonia Fernandes mengakui bahwa performa timnya melawan Man City itu jauh dari kata memuaskan Jadi ia ingin rekan-rekannya berbenah Ia ingin timnya bermain dengan lebih baik lagi agar bisa kembali ke performa apik mereka sebelum jeda internasional Fernandes menyebut kini setan merah wajib fokus sepenuhnya melawan Omonia Ia ingin timnya menunjukkan performa terbaik saat melawan tim asal Siprus tersebut Sebuah informasi menarik beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United di musim panas kemarin Setan merah dilaporkan sempat mencoba untuk mengamankan jasa Manuel Locatelli dari Jupentus Menurut laporan Sport Mediaset, Eric Ten Hag sangat serius ingin merekrut Locatelli di musim panas kemarin Karena ia terkesan dengan performa sang gelandang Ia mulai tertarik padanya setelah Locatelli bersinar di Euro 2020 kemarin Ia berhasil membawa Italia menjadi kampiun di turnamen tersebut Ten Hag menilai sang gelandang cocok dengan skema permainannya Jadi ia ingin memboyongnya ke Old Trafford Namun laporan itu mengklaim bahwa MU mendapatkan penolakan dari Locatelli di musim panas kemarin Sang gelandang pada saat itu dikabarkan masih bahagia di Jupentus Ia juga masih penasaran ingin membawa Jupentus menjadi juara setelah di musim lalu performa Jupentus sempat memble Itulah mengapa Locatelli memutusan untuk tidak menerima pinangan MU dan fokus bertahan di Jupentus Dua klub La Liga Sevilla dan Valencia dikabarkan tertarik untuk menampung Anthony Martial dari Manchester United Sevilla kini disebut masih menginginkan jasa Anthony Martial Kabar tersebut diklaim oleh Todo Pichajes Laporan itu menyebut bahwa Sevilla ingin berionih lagi dengan Martial secepatnya Mereka ingin mendatangkannya lagi ke Ramos Sanchez Pizuan Pada bulan Januari 2023 nanti Sevilla mendekati Martial lagi karena ada kabar bahwa pemain 26 tahun tersebut ingin cabut dari MU Ia ingin mencari pengalaman baru setelah bermain di MU sejak tahun 2015 silam Namun Sevilla tidak sendirian dalam perburuan Anthony Martial Mereka harus bersaing dengan sesama klub La Liga Valencia Laporan itu juga menyebut Valencia ingin mendatangkan Martial pada tahun baru nanti Pelatih klub tersebut Gennaro Gattuso Disebut Anthony Martial akan sangat cocok mengisi lini serangnya Martial sendiri akan bersuah dengan nama yang familiar jika gabung Valencia Ia akan bereoni dengan Edinson Cavani Namun laporan itu menyebut bahwa Sevilla akan berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Martial Jika pemain tersebut memang ingin cabut dari MU Namun di sisi lain penyerang serba bisa itu diklaim akan ragu bermain di bawah arahan Julen Lopeteguin lagi Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan bocoran rencana transfer Manchester United di tahun 2023 mendatang Ia menyebut bahwa Jude Bellingham bakal jadi target transfer yang serius bagi Setan Merah di musim depan Menurut laporan Fabrizio Romano bahwa MU bakal menyeriusi transfer Bellingham dari Dortmund pada tahun 2023 Eric Ten Hag dan jajaran pelatih MU sangat menyukai sang gelandang Mereka menilai kemampuan Bellingham berada di atas rata-rata Belum lagi pemain timnas Inggris itu masih muda Jadi ia bisa jadi investasi jangka panjang bagi Setan Merah Namun Romano juga mengklaim bawa kans MU untuk bisa mengamankan Jude Bellingham cukup kecil Karena persaingan untuk mendapatkan sang gelandang bakal sangat ketat Semua tim-tim top Eropa dilaporkan berminat pada Bellingham Ada beberapa klub seperti Chelsea, Real Madrid, dan Liverpool Yang disebut bakal jadi pesaing berat MU Itulah mengapa Romano menyebut jika MU tidak membuat usaha ekstra Maka Bellingham akan lepas dari genggaman mereka Manchester United pernah merasakan tangan dingin Jose Mourinho sekira dua setengah musim lamanya Di bawah kendali Mourinho, Manchester United berhasil meraih gelar Liga Eropa Yang menjadi prestasi paling mentereng Setan Merah kala itu Meski demikian, Manchester United menempuh metode cukup unik Kala Jose Mourinho masih melatih Jose Mourinho dan sang asisten kala itu Rui Faria Tak menghendaki para pemain mengenakan rompi GPS saat latihan Hal itu menjadikan MU sebagai satu-satunya tim di Liga Inggris Yang tidak menerapkan pemakaian GPS Sebagaimana dikutip dari laman Manchester Evening News Asisten pelatih Jose Mourinho kala itu Rui Faria Membeberkan alasan dibalik keputusan tidak menggunakan GPS di sesi latihan Menurutnya, para pelatih terlalu mengandalkan penggunaan GPS Penggunaan GPS bisa menghilangkan logika para pelatih Kasemiro membuat keputusan mengejutkan pada musim panas lalu Saat memilih meninggalkan Real Madrid untuk pindah ke Manchester United Namun mungkin gelandang berkebangsaan Brazil tersebut menyesali kepilihannya Rumor merapatnya Kasemiro ke Old Trafford muncul saat MU sibuk mengejar Frankie De Jong Eric Ten Hag yang baru duduk di kursi manager memang menginginkan satu gelandang bertahan baru Awalnya, publik menilai rumor Kasemiro hanya bumbu-bumbu di bursa transfer Secara logika, hampir mustahil gandang andalan klub pemenang Liga Champion ingin pergi ke klub yang belum stabil Namun transfer Kasemiro nyatanya benar-benar terwujud Manchester United menyelesaikan negosiasi kurang dari sepekan Kedatangan Kasemiro tentu menimbulkan euforia tersendiri di kalangan supporter MU Sang pemain digadang-gadang akan memimpin era baru setan merah Namun kenyataannya tidak sesuai harapan Alih-alih memainkan peran penting Kasemiro sangat kesulitan untuk menembus kuat utama Manchester United Kasemiro sudah tercatat membukukan empat penampilan di Premier League 2022-2023 Namun semuanya diawali dari bangku cadangan Kasemiro baru satu kali diturunkan sebagai starter saat MU menjamu Real Sociedad Pada laga perdana pasok grup Liga Eropa Bermain penuh sepanjang 90 menit Pemain berusia 30 tahun itu gagal menghindari timnya dari kekalahan Performa yang kurang meyakinkan itu membuat kualitas Kasemiro mulai diragukan Ia tak terlihat sebagai pemain yang sudah memenangi terlima tropi Liga Champion Namun pembelaan diberikan oleh Rio Ferdinand Legenda MU itu justru mempertanyakan perlakuan mantan klubnya kepada Kasemiro Keputusan Ten Hag mencadangkan Kasemiro memang cukup aneh Kondisi fisik sang pemain dalam kondisi prima Karena sebelumnya menjalani pramusim secara penuh bersama Madrid